Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Ditinggal pergi seolah Tarawih, sebuah kafe di jalur Pantura, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Ludes terbakar. Proses pemadaman api terkendala, minimnya sumber air. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bangunan kafe dan pusat catering di jalan raya Pantura, Desa Beringin, Anom, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. Amukan api bahkan sempat membuat atap kafe ambruk. Kebakaran membuat warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berjibaku memadamkan api. Namun, upaya pemadaman sempat terkendala minimnya sumber air. Di mati warga, petugas sempat mengevakuasi motor pemilik kafe dari lokasi kebakaran. Saat kebakaran terjadi, pemilik kafe tengah menjalankan ibadah selatarawih dan kondisi kafe sedang tutup. Kebakaran, jalur pantura Surabaya-Banyuwangi sempat macet hingga 1 km. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari situ Bondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, AI News, mengaporkan.